Gelombang arus balik sudah mulai terasa di ruas jalur arteri bypass kota Cerebon, Jawa Barat pada minggu malam. Sementara di arteri Nagrek Kabupaten Bandung, banyaknya pemudik dan wisatawan yang melintasi jalur selatan, membuat arus lalu lintas terpantau macet. Suasana arus lalu lintas di jalur selatan kawasan Nagrek Kabupaten Bandung pada minggu malam terpantau padat. Antrean panjang kendaraan masih terlihat, baik sepeda motor maupun mobil pribadi dan juga kendaraan bak terbuka. Kendaraan hanya bisa melaju perlahan karena situasi jalan utama arteri ini sudah hampir 12 jam sejak minggu pagi terpantau padat. Pada hari kedua libur lebaran, suasana arus balik mulai terasa meski belum ada lonjakan. Hal ini terlihat dengan mulai ramainya iring-iringan kendaraan arah Garut menuju Bandung maupun Jakarta selepas terowongan lingkar Nagrek. Gelombang arus balik juga sudah terasa di ruas jalur arteri bypass kota Cerebon, Jawa Barat pada minggu malam. Para perantau yang lembaran di kampung halaman mulai bergerak kembali ke ibu kota dan sekitarnya. Bahkan di beberapa persimpangan pemudik balik tampak ramai berbaur dengan warga pulang berwisata. Sebagian pemudik sengaja balik lebih awal selain untuk menghindari kepadatan, sebagian dari mereka juga sudah mulai kembali bekerja. Oh, udah mulai kerja lagi? Oh, ini dari kemana mau kemana? Dari Tegel mau? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Berarti lebih milih pulang ini? Iya, pulang malam. Oh, pulang malam ini. Terus antisipasi kemacetan juga? Iya. Terus antisipasi kemacetan juga?